Intro Masih minimnya kekuasaan antar batas wilayah satu daerah dengan daerah lain di Provinsi Papua dimana satu daerah mengklaim bahwa area yang berdekatan dengan wilayahnya adalah milik daerah tersebut Seperti halnya batas antar kota Jayapura di area Waina yang diklaim milik kota Jayapura namun hingga saat ini masih bermasalah dengan Kabupaten Jayapura karena area tersebut diklaim oleh Kabupaten Jayapura masuk daerah Kabupaten karena telah masuk dalam wilayah Danau Sentani begitu pun pada daerah-daerah Kabupaten lainnya di Provinsi Papua Terkait hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan Kabupaten kota se-Papua di salah satu hotel yang ada di kota Jayapura beberapa waktu lalu Asten Bidang Perekonomian dan Kesehatan Rakyat Provinsi Papua Elia Leopati dalam sambutannya menyampaikan ada beberapa isu strategis yang berkembang akhir-akhir ini di Provinsi Papua dengan adanya solusi yang cepat dan tepat antara lain belum fisiknya batas administrasi yang manat tapal batas antara kaupaten kota yang diakibatkan oleh perbedaan strategis Tambahnya, satu isu yang patut dicermati bersama karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sekaligus menjadi tantangan kita bersama sesuai dengan komitmen Presiden Republik Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sebesar 41% sampai tahun 2020 maka pemerintah Provinsi Papua dukung kebijakan tersebut dengan mengalokasikan kawasan lindung seluas 60% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang tata ruang wilayah Provinsi Papua Terima kasih, selamat pagi Yang berkembang akhir-akhir ini di Provinsi Papua menurut adanya solusi yang cepat namun cepat isu-isu antara lain yang pertama belum fisiknya batas administrasi papal batas antara kabupaten, kota yang diakibatkan oleh perbedaan dan kebis Orang kabupaten Jayapura ada, kan? Orang kabupaten Jayapura? Dengan kota Jayapura sudah selesai? Eh? Pak Padang Ibu coba ini Pak Kabupaten Jayapura dengan kota Jayapura saja batas wayang ini belum selesai ini bagaimana yang jauh ya? mungkin sudah selesai Pak Kabus ini Pak Kabus dengan daridik saya kira paling ahli soal ini kami Pak Kota Jayapura dengan kabupaten ini Pak Kabus dengan Pak Kabupaten Jayapura karena jalan kaki ini sangat penting dari itu jadi yang benar-benar dengan rekor ini misalnya akan rekor ini selesai Asisten 2 Segda Papua berharap dengan rekor ini harus ada satu solusi yang dihasilkan sesuai dengan batas wilayah masing-masing daerah yang saat ini menjadi masalah di Provinsi Papua Tim Liputan TV Papua.com